Selamat menikmati Apa yang diriwayatkan oleh Al-Hadhid juga dari Ibnu Umar secara marfu? Majlis ilmu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. 93. Apa yang diriwayatkan Al-Baghdadi dari Abdurrahman bin Auf secara marfu? Fih, memahami agama, lebih baik daripada ibadah yang banyak. Status marfu, hadits ini tidak dapat dibuktikan. 94. Apa yang diriwayatkan Al-Baghdadi dari Anas secara marfu? Seorang fakih lebih baik di sisi Allah daripada seribu tukang ibadah cabit. Hadits ini juga diriwayatkan At-Tirmidzi dari Ruh bin Janah, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas secara marfu, dan dalam ketetapan keduanya sebagai hadits marfu, dipertanyakan. Yang nampak adalah, ini berasal dari ucapan para sahabat dan orang sesudah mereka. 95. Apa yang diriwayatkan Ibnu Umar juga secara marfu? Sebaik-baik ibadah adalah pemahaman agama, Fih. Hayr Tabrani 96. Apa yang diriwayatkan Nafi dari Ibnu Umar secara marfu? Allah tidak disembah dengan suatu perbuatan yang lebih baik daripada pemahaman agama. Hayr Bayhaki 97. Apa yang diriwayatkan dari Ali bahwa dia berkata? Orang yang berilmu jauh lebih besar pahalanya daripada orang yang berpuasa, orang yang sholat malam, dan orang yang berperang di jalan Allah. 98. Apa yang diriwayatkan Al-Muhlis dari Syait yang diceritakan oleh Al-Qasim bin Adha bin Abu Maimunah dari Abu Hurairah dan Abu Dzar bahwa keduanya berkata, Satu bab ilmu yang kami pelajari lebih baik daripada seribu rakaat sholat sunnah. Satu bab dari ilmu yang kami ajarkan, lalu diamalkan atau tidak lebih baik daripada seratus rakaat sholat sunnah. Dan dia berkata, kami mendengarkan Rasulullah bersabda. Jika kematian mendatangi orang yang menuntut ilmu dan dia dalam keadaan ini, maka dia mati syahid. Hayr Abdul Bar Diriwayatkan Ibnu Abu Daud dari Shadzizan dari Hujajbih. Hadits pendukungnya adalah apa yang telah lalu dari hadits et-Tirmidzi dari Anas secara marfu, yaitu Barang siapa yang keluar menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah hingga dia kembali. 99. Apa yang diriwayatkan Al-Hadhib dari Abu Hurairah? Mengetahui satu bab ilmu dalam masalah perintah dan larangan adalah lebih baik bagiku daripada 70 perang di jalan Allah. Hayr Al-Baghdadi Apabila hadits ini syahid, maka maknanya adalah, mempelajari ilmu itu lebih baik bagiku dari perang 70 kali di jalan Allah tanpa ilmu, karena perbuatan tanpa ilmu kerusakannya lebih banyak daripada kebaikannya. Atau, maksudnya adalah bahwa ilmu yang dipelajari dan diajarkan, maka pahalanya akan terus berlanjut sampai hari kiamat dari orang yang mengamalkannya. Dan, ini tidak ada dalam perang. 100. Apa yang diriwayatkan Al-Hadhib dari Abu Eddarda? Musakarah ilmu sejam lebih baik daripada sholat semalam. 101. Apa yang diriwayatkan dari Hasan Al-Bashri yang berkata, Mengetahui satu bab ilmu lalu saya mengajarkannya kepada seorang muslim lebih baik bagiku daripada dunia ini menjadi milikku di jalan Allah. 102. Mahul berkata, Allah tidak disembah lebih baik kecuali dengan memahami agama. 103. Sa'idi bin Masud berkata, Ibadah kepada Allah bukan dengan puasa dan sholat, tetapi dengan pemahaman agamanya. Ucapan ini memiliki dua maksud. Pertama, bukan puasa dan sholat yang tidak didasari dengan ilmu, tapi dengan pemahaman yang dengannya diketahui cara puasa dan sholat. Kedua, bukan hanya puasa dan sholat, memahami agama Allah merupakan ibadah yang sangat besar nilainya. 104. Isad bin Abdullah bin Abu Farwah berkata, Orang yang paling dekat derajatnya kepada kenabian adalah ulama dan ahli jihad. Ulama yang menunjukkan manusia kepada apa yang dibawa para rasul dan pembicaraan mengenai keutamaan orang yang berilmu, tingkatannya berada di atas orang yang syahid. 105. Sufyan bin Uyainah berkata, Orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah orang yang berada di antara Allah dan hamba-hambanya. Mereka itu adalah para rasul dan ulama. 106. Muhammad bin Syihab Az-Zuhri berkata, Tidak ada ibadah kepada Allah yang menyamai, ibadah, memahami, agama. Maksud ucapan ini dan semisalnya adalah bahwa tidak ada penyembahan kepada Allah yang semisal dengan menyembahnya dengan pemahaman agama. Dengan demikian, pemahaman agama itu sendiri adalah ibadah. Sebagaimana yang dikatakan M.U.A.D.S bin Jabal, carilah ilmu, sesungguhnya menuntut ilmu adalah ibadah kepada Allah. Dan insya Allah, ucapan M.U.A.D.S akan kami sebutkan secara sempurna. Mungkin juga yang dimaksud adalah bahwa Allah tidak disembah dengan suatu ibadah yang lebih baik daripada ibadah yang disertai dengan pemahaman terhadap agama. Sebab, seorang fakih dalam agama Allah paham tentang segala tingkatan ibadah, kerusakan, kewajiban dan sunnahnya, apa yang menyempurnakan dan yang menguranginya. Masing-masing dari makna itu benar. 107. Sahal bin Abdullah Etastari berkata, Barang siapa yang ingin melihat majelis para nabi, maka lihatlah majelis para ulama. Ini karena ulama adalah pengganti para rasul di tengah-tengah umat mereka. Mereka juga mewarisi para rasul dalam ilmu sehingga majelis mereka adalah majelis pengganti kenabian. 108. Banyak ulama menegaskan bahwa amal yang paling utama sesudah amalan wajib adalah menuntut ilmu. Asih Syafi'i mengatakan bahwa tidak ada yang lebih utama sesudah ibadah wajib daripada menuntut ilmu. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i menurut penuturan para sahabatnya. Demikian pula pendapat Sufyan Ateh Sauri dan apa yang diceritakan orang-orang Hanafiah dari Imam Abu Hanifah. Sedangkan dari Imam Ahmad ada tiga riwayat dalam hal ini. Pertama, ilmu. Dia pernah ditanya, yang manakah yang engkau lebih suka, saya duduk pada malam hari menyalin, ilmu, atau saya sholat sunnah. Dia menjawab, salinanmu yang dengannya engkau mengenali masalah-masalah agamamu, maka itu lebih aku sukai. Al-Halal menyebutkan banyak nas tentang kebutuhan kepada ilmu dan keutamaannya dalam Kitab Al-Ilm. Di antara ucapannya di dalamnya adalah bahwa, manusia lebih butuh kepada ilmu daripada kepada makanan dan minuman. Dan ini sudah dibahas pada kesempatan lalu. Kedua, sesungguhnya sebaik-baik amal sesudah ibadah fardu adalah sholat sunnah. Dalilnya adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah bahwa amal perbuatan kamu yang paling balt adalah sholat. Hayr Ibn Majah Juga sabda Rasul saat Abu Dzar bertanya kepada beliau tentang sholat. Ini adalah amal terbaik sesuai dengan ketetapan agama. Rasulullah juga mewasiatkan kepada orang yang meminta agar bisa turut serta dengan beliau di surga untuk memperbanyak sujud dan sholat. 69 demikian pula sabdanya dalam hadits lain, perbanyaklah sujud kalian. Sesungguhnya kamu tidak sujud kepada Allah kecuali Allah mengangkat kamu dengan sujud itu satu derajat dan menghapus satu kesalahan karena sujud tersebut, 70 dan beberapa hadits yang menunjukkan keutamaan sholat. Ketiga, riwayat yang menunjukkan bahwa jihad adalah amal yang paling utama. Saya tidak dapat menggantikan jihad dengan sesuatu pun dan tidak ada seorang pun yang mampu menggantikannya. Tidak disangsikan bahwa banyak sekali hadits tentang sholat dan jihad. Sedangkan Imam Malik, maka Ibnu Abdul Qasim berkata, Saya mendengarkan Malik mengatakan bahwa sesungguhnya banyak kaum yang menginginkan ibadah dan menyanyiakan ilmu. Lalu mereka keluar memerangi umat Muhammad shalallahu alaihi wasalam. Dengan senjata mereka. Seandainya mereka menginginkan ilmu, maka ilmu itu menghalangi mereka melakukan itu. Malik mengatakan bahwa Abu Musa al-Asyari menulis surat kepada Umar bin al-Hadhab bahwa yang membaca Al-Quran dari umat muslim di sini sebanyak ini dan ini. Lalu, Umar membalas suratnya supaya memberikan subsidi orang-orang yang membaca Al-Quran dari kas negara. Pada tahun kedua, dia mengirim surat lagi dan menyampaikan bahwa yang membaca Al-Quran sudah banyak, bahkan lebih banyak. Lalu Umar membalas suratnya supaya menghapuskan mereka dari daftar orang-orang yang mendapat subsidi kas negara dan berkata, Sesungguhnya aku mengkhawatirkan orang-orang tergesa-gesa dalam Al-Quran untuk memahami agama. Lalu mereka mentakwilkan Al-Quran bukan pada tempatnya. Ibnu Wahab berkata, Saya pernah berada pada Imam Malik bin Anas, lalu saya meletakkan kertas catatan saya dan berdiri melakukan sholat. Melihat hal itu, dia berkata, tidaklah apa yang kamu lakukan lebih utama dari apa yang kamu tinggalkan. Syaih Ibnu Taimiyah berkata, tiga hal yang selalu diutamakan para imam adalah sholat, ilmu, dan jihad. Ini juga yang dikatakan Umar bin al-Hadhabera, seandainya tidak ada tiga hal ini di dunia, pasti saya tidak akan suka tinggal di dalamnya. Kalau saya tidak mempersiapkan atau membawa tentara di jalan Allah, seandainya tidak bermujahadah di malam hari, kiamul layel, seandainya bukan karena duduk bersama kaum yang mencari ucapan baik sebagaimana kurma yang baik, maka saya tidak suka tinggal di dunia. Yang pertama adalah jihad, yang kedua sholat tahajud, dan yang ketiga membicarakan ilmu. Ketiga hal itu berkumpul dalam diri para sahabat secara sempurna dan sudah menyebar di kalangan orang yang datang sesudah rai reka. Kiranya cukup sekian dulu pembahasan kita kali ini, ikuti kajian-kajian selanjutnya besok pagi di jam yang sama. Dan jangan lupa subscribe, juga aktifkan loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel youtube ini mengupload video terbaru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!